Nggak boleh ngomong apa-apa ya? Dek, nggak usah cerita apa-apa ya, kayak Frizzly, jangan kasih tau ya Kalau ada, jangan kasih tau Jadi disitu aku harus kayak, nggak boleh, nggak boleh ngomong Ada apapun nih, sekitar kita kayak Ceritain perannya di film ini sebagai Oke, jadi aku Frizzly di film Perjamuan Iblis Aku berperan sebagai Chika Dan kebetulan memang Chika itu 11-12 asal sifatku Dengan dia mempunyai kemampuan untuk melihat dan menerawang Tentang seseorang di belakangnya itu ada apa Dan susahnya cuma disini aku harus nggak becicilan Sedangkan aku anaknya nggak bisa diem banget guys Dan aku juga aktif kan, sering banget bikin konten horror Tapi disini tuh harus tahan-tahan, nggak boleh ngomong gitu sih Jadi itu doang challenge-nya untuk menjadi Chika Pakai baju SMA juga Iya ya Padahal aslinya aku udah siap untuk menikah 25 tahun, tapi ya aku pake baju sekolah ini sih Tentangnya mungkin lebih ke dari, kan sama-sama ini Juh Mungkin di film ini selain guestur itu tadi ada mungkin ada Tuntutan apa dari surah darah? Tuntutannya itu jadi sebenarnya aku tidak bisa menggambar Tapi pada saat reading, semuanya dari karakter kakinya itu minta untuk Bisa nggak deh kalau kamu gambar sesuatu yang kamu lihat, kamu tuh gambarnya apa? Dan jujur waktu awal-awal aku cuma kayak bundar-bundar Karena aku nggak tahu aku harus gambar apa Tapi alhamdulillah diajarin, dikasih tau juga kayaknya karakternya harus kayak gini Kamu harus lebih tajemin soal ini gitu dan itu sangat membantu Makanya menurutku ini salah satu karya yang hebat dari kakinya ini Karena aku salut sih bisa tergabung dengan daerah ini Lokasi syuting di mana? Waktu itu kita full lokasi syutingnya di Sukabumi Sukabumi perkampungan gitu Kan aku sih yaa sensitif Seperti itu Lokasi syuting waktu itu seperti apa sih kalau dari Tuntut pandang Aslinya ya Aslinya ya Bukan Jika Jadi kalau lokasi syutingnya di Kalau udah ngapain tuh ada park sekolah Hmm Jadi park sekolah itu memang kebetulan kita syutingnya bener-bener di sekolah Dan ada toilet yang sebenarnya sudah lama kosong Dan emang udah ditutup waktu itu Tapi disitu kita buka Dan pada saat itu posisinya kayak di bilik aku Yang aku syuting sama sebelahnya Di belanja itu ada sosok perempuan Yang pada saat itu menguntahkan kayak cairan darah Itu tuh menempel di atas Jadi selama syuting kita semua tuh sampai kayak pada puyeng-puyeng aja Tapi aku gak berani ngasih tau Karena kan disituasi kayak gitu gak boleh ngerubah mood juga pemain lain Jadi kita mencoba lu aja chill aja bro Cuma sekedar ngeliat atau komunikasi? Komunikasinya cuma dia ngasih tau kalau dulunya Bekas pemindahan dari Apa ya kayak rumah sakit jaman dulu di belanja Yang pemindahan dari kalau misalnya orang yang sudah meninggal Kayak rumah dukanya gitu Nah itu tuh deretan dari si rumah Deretan dari rumah itu Dan juga tanah itu kebetulan Di sini kan filmnya soal Kayak pemuja setan Betul Pernah denger kalau di hidupan nyata Bener sih maksudnya kayak pemuja setan itu Sampai saat ini kebetulan sampai 2023 ini masih ada Cuma memang kalau ini kan digambarkan dengan bentuk lokloks yang sebenarnya itu ada di luar negeri Kalau di kita mungkin lebih banyak tentang kayak Hewan kali ya Kayak misal kambing Sapi Kerbau dan sebagainya itu masih sangat sangat terjadi Sampai saat ini di negara kita Jadi pada saat ngobrolin tentang Perjemuan ibu disini Kak Kenny juga ngobrol kayak Sebenernya Ketika mereka memerlukan tumble Siapa sih yang jadi tumble Aku bilang selalu orang terdekat Contohnya keluarga Atau bahkan istri atau sebuah kita Jadi banyak banget sharing tentang hal itu juga sama Kak Kenny dan eksekutir produksi Berapa ya Alhamdulillah Kalau untuk horror Ini kayaknya udah Film ke Sebelas Tapi kalau Digabungin sama film lainnya Film ke 15 Selama proses syuting Secara kamu kan punya Ya Indra ke-6 lah Beberapa crew mungkin temen-temen Case lainnya sempat ngobrol juga gak sih kamu Ini lokasi gimana sih Ini kayak gimana Nah uniknya disini Kalau kalian nonton Film ini tuh mereka kan memang dibangun Untuk menjadi peberani ya Rata-rata peberani karakternya Hasilnya mereka gak ada yang berani Jadi kalau di lokasi dan di set Frisley gak boleh ngomong apa-apa ya Dek gak usah cerita apa-apa ya Kayak Frisley Jangan kasih tau ya Kalau ada jangan kasih tau Jadi disitu Aku harus kayak Gak boleh Gak boleh ngomong Ada apapun di sekitar kita Kayak Yaudah Tapi alhamdulillah Ngebantu juga sih jadi Chika Yang terparah memang yang cuma di kamar mandi itu juga Kamar mandi Saat Sekolah Tapi tempat-tempat yang lain ada juga atau Enggak sih Kebetulan enggak Karena memang sebelum proses shooting Udah ada kayak Sesajian gitu loh Maksudnya ya Kita terus nuun Jadi kalau nuun dari yang Ngejagain daerah sekitar Kalau nuun dulu Karena kan memang banyak daerah ya Maksudnya di film ini Jadi mereka kalau nuun dulu Itu supaya Chas gak ada yang pernah Ini sih Frisley selama ini Lebih banyak dapetnya Horor gitu ya Horor Pengennya mungkin Pengen keluar juga sebenarnya Pengen cara Ya tertarik banget sih Malah kalau bisa Aku pengennya komedi Tapi Ya Alhamdulillah Sejauh ini memang horor Cerita juga Apalagi di Tahun depan Insya Allah juga Akan Menulis cerita Berdasarkan ceritanya Ternyata aku sendiri Jadi produser juga Iya Itu yang mungkin ini Kayak tabungan aku Untuk menjadi produser Sudah sejauh mana Di tabungannya Novel sudah beres Kalau script masih di draft dulu Sama Memastikan untuk pemilihan sutradara Tapi tunggu aja Apa yang mau diceritain Dari sosok versi Lewat film itu nanti Pastinya tentang Marsha Persahabatan antara aku Dengan mereka Dan cara aku untuk Menerima kehadiran mereka Di hidup aku Itu sih Bagian terpenting yang Harus banget Diceritakan Penerima Iya Bagian terpentingnya itu Aku Nerima Sisi Indigo nya Out to deal Sama Diriku sendiri Karena sebenarnya Yang orang lain tidak tahu Mungkin Kalau aku tuh pernah Mengalami krisis Jati diri Dimana aku Sampai konsultasi Sama psikolog Psikiater Dan sebagainya Dan akhirnya terbentuklah Menjadi Facebook Sampai akhirnya Bisa menerima berdamai Dengan kemampuan itu ya Betul Akhirnya sempet Menolak Maksudnya sempet 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 banget Apalagi Berhubungannya kan sama Kepolisian Forensik Dan itu juga akan Aku bahas Di filmnya Target kapan? Targetnya kapan Semua dirampungkan Beresnya Insya Allah Kalau gak mundur Januari 2020 Kita shooting Malam ini Bakal dateng Pak Jordi Mungkin kesini ngasih support Kita udah janjir Untuk nonton bareng aja sih Kalau hari ini Kayaknya gak Karena hari Senin juga kan Jadi Kak Jordi kayaknya gak dateng Cuma Tetap ada support Tapi Supportnya ketika shooting support ya Mungkin nganter ke lokasi shooting juga Mulai cerita-cerita juga Hmm Cerita pasti Video call udah pasti Pokoknya lebih sering Video call sih Kalau di lokasi tuh Video call gak putus Ngabarin Kak Jordi juga Seperti ada apa Dan Kak Jordi juga Dibikutan Jadi Karena hubungan kita sebagai mantan Masih banyak cerita Ya itu dia Maksudnya Kan Ves gak banyak yang penasaran Kan Udah mantan Tapi kedekatannya nih Makin lengket aja gitu Makin kompak Seperti apa sih sebenernya? Hubungan Kita sebenernya Ya gimana ya Kalau dibilang deket lagi Memang gak pernah Gak deket Cuma waktu itu Mungkin kan aku juga Sempet punya pasangan Kak Jordi juga Sempet punya pasangan Ya kita ngejalanin Kehidupan percintaan kita Masing-masing Tapi Sejauh itu Masih berhubungan baik Nanya kabar Kontekan juga sama Kak Ruben juga Sama keluarga Sampai Kita selesai dengan Masing-masing pasangan Ya saling Kontek-kontekan Saling kontekan Mungkin ya sering ngabisin Waktu bareng juga Kegiatan apa biasanya? Nonton biasanya Sama-sama suka hara Kalau ada film hara Udah pasti kita nonton Seminggu sekali Atau? Seminggu sekali pasti Waktu masih pacaran Masing-masing Pasangan gak ada yang cemburu? Waktu punya pasangan Engga sih Kita kan Saling ngenalin juga Cuma memang Lebih Gak seinten sekarang Sekarang aja sih Sekarang kan udah gak punya pasangan Masing banget sih Betul Didoain juga Banyak yang doain Sama fans Aduh Ya pokoknya doa-doa baik Pastinya aku aminin Pokoknya doa yang baik Dan kita Gak tau ke depannya Nanti aku siapa jodohnya Kak Jordi juga Tapi pastinya Dengan siapapun Kak Jordi berjodoh Aku support sih Oh gitu Support dong Kalau emang bukan aku Kalau aku juga Ya Tapi setelah putus Lebih nyaman begini nih Memang statusnya Lebih nyaman begini Atau memang Apa memang Masih berharap Untuk balik lagi ya sih To be honest Kita bener-bener nyaman banget Sama hubungannya kayak gini Kayaknya Kalau kata orang HTS itu beban Kayaknya enggak deh Buat kita HTS lebih asik Oh gitu Gitu HTS Kalau emang Bisa Masih menjaga hubungan Soalnya gak ada bedanya gitu Maksudnya Malah lebih saling terbuka Ketika mungkin Ada yang deketin aku Aku sharing Sama Kak Jordi Kak Jordi juga Jadi Sangat-sangat terbuka Tapi dari Galin Sempet membuka Omongan untuk Mau ngejalanin lagi gak sih Atau seperti apa gitu Atau memang enggak Karena memang udah nyaman aja Jadi begini Sejauh ini Sama-sama mikirin Karim sih Jadi lebih banyak sharingnya Kayak Kamu mau bikin apa Kamu nextnya mau Ngejalanin apa Kayak kamu abis ini Nextnya film apa Ada tawaran apa Itu pasti pertanyaan Kak Jordi Dan aku juga gitu Lagi prepare apa nih Lagi prepare Mau buat apa nih Ngejelasin ke fans Gimana nih yang berharap Berharap itu terus Enggak sih Karena Kan kadang Kak Jordi juga bilang Masih banyak yang bilang Kayak George Lee comeback Gitu kan Karena Intinya adalah George Lee itu Tidak pernah Pisah gitu Jordi dan Freshly Masih ada Cuma memang Kita tidak Di hubungan yang sama Kayak dulu Tapi kali ini Jauh lebih asik Asik banget Tapi sempet tanya gak sih Kenapanya gitu Maksudnya kenapa Udahan Enggak Maksudnya untuk gak balik lagi Itu Mengutuskan Untuk katanya sana Atau tanya gak sih Kak Jordi Enggak sih Maksudnya kayak Kita emang obrolannya Enggak pernah ke arah sana Enggak pernah kayak Kira-kira kita Mau balikan gak Atau kayak Kira-kira kita deketnya kayak gini Atau bangang lebih Itu-itu gak ada Gak ada pembahasan kesana Sejauh ini Pokoknya yang aku tau Kak Jordi lagi fokus ke karirnya Dia juga tau Aku lagi ngejalanin itu Ya sama-sama enjoy Sama-sama enjoy Di kegiatan kita sana Oke thank you Makasih PC